Gimbal buat smartphone yang harganya di bawah 1 juta Ya banyak sih sebenernya ya Cuman gue punya yang baru nih Ini dia Vimbal One dari VUT Ini adalah gimbal terbaru untuk smartphone saat ini Dan kayaknya enak kali ya kalau kita bahas barang yang satu ini Kebalik aja Nih Halo guys balik lagi bareng gue Erie Kurniawan di InsideCamp Dan tentunya kita akan ngebahas barang atau aksesoris atau kamera apapun di channel ini Dan kali ini di tangan gue ada Vimbal One dari VUT Yang dimana ini adalah gimbal untuk smartphone Khusus buat smartphone yang gak bisa dipake ke kamera ataupun ke action cam Jadi ini khusus buat smartphone Dan gimbal ini punya banyak fitur yang nanti bakal gue bahas satu persatu ya Yang jelas gue beli gimbal ini itu seharga Rp 549.000 Dan sekitar total itu Rp 600.000 sama ongkos kirimnya Nanti kalau perlu gue taruh linknya di deskripsi deh Kalau gitu langsung aja kita bahas kotaknya yuk Di bagian luar Ternyata gue udah nemuin kartu garansi Jadi dia naronya di bagian luar Karena mungkin di bagian dalamnya ini udah agak sempit ya Jadi gak ada ruang buat naro si kartu garansinya ini Ini garansi resminya dari PT DNK Pratama Indonesia Jadi ya jangan sampe hilang ya Terus di bagian depannya disini ada gambar Vimbal One nya Atau si gimbal nya dari VUTech nya Terus di bagian atas ada logo VUTech Dan disampingnya sini ada beberapa fitur Atau spesifikasinya yang dijelasin Dan di bagian belakangnya sini ada barcode dan lain semacamnya Kayak gini bisa kalian liat sendiri lah ya Oke langsung aja kita liat dalemannya Dan sebenernya gimbal nya udah gue cobain Dan bentar ya gue ambil dulu Aduh Ini dia gimbal nya Dan si Vimbal One ini ternyata ada dua pilihan warna Yang pertama itu Midnight Black Kayak yang gak ada di tangan gue ini Terus yang satu lagi ada Dreamy Pink Dan kebetulan ya di toko yang gue beli ini Cuman ada Midnight Black Mungkin yang Dreamy Pink emang belum di Apa ya Belum diperjual belikan atau belum dipasarin kali ya Dan ya gue sebagai lelaki Ya otomatis gue pilih yang Midnight Black lah Walaupun yang Dreamy Pink itu tersedia ya Oke disini tinggal ditarik aja kayak gini Nah disini kita dapet pembatas Ini gak penting sih sebenernya Terus yang ada di dalemnya disini adalah Ternyata kita dapet dua buku manual Yang ini bahasa Inggris dan yang satu lagi ini bahasa Indonesia Oke buat kalian yang gak ngerti bahasa Inggris ya Jadi dimudahin Terus ini ada kayak kartu Apa ya informasi gini Nah terus disini tempat gimbalnya Di kayak plastikin kayak gini ya Dan juga kita dapet kabel micro USB Buat ngecasnya Jadi ini masih pake kabel micro USB ya Belum type C Oke itu aja sih isinya Oke kalo gitu lanjut kita bahas ke gimbalnya aja yuk Oke sebelum kita bahas lebih jauh Gue mau jelasin sedikit Jadi kalo gimbal Fimble One ini Ternyata itu cuman dapet Cuman ada single axis Belum 3 axis ya Jadi ya nanti bakal kita coba Apakah bener-bener bisa stabil Untuk smartphone ataupun Ya nanti pokoknya kita liat lah Hasilnya kayak gimana ya Karena kan biasanya kalo gimbal ya 3 axis gitu Tapi ya sesuai juga sih dengan harganya ya Nah terus yang bikin penasaran Katanya di keterangan fitur-fiturnya Itu anti-shaking Shaking itu menurut kalian gemeter atau guncangan ya Karena menurut gue itu Shaking itu ya kayak gemeter gitu Set kayak gitu Set Nah kalo ya guncangan ya Agak lebih besar ya Bentuknya yang compact Juga jadi andalan dari Fimble One ini Otomatis kalo mau dibawa pun juga gampang Gak makan banyak tempat ya Dan juga bobotnya super ringan Cuma seberat 186 gram aja Terus daya tampungnya ini maksimal Bisa sampe kurang lebih 250 gram Ya kalo HP-HP yang ada di pasaran kan Biasanya 200 gram Ya kurang lebih 200 graman lah ya Oh iya kita juga bisa panjangin si gimbal ini Jadi kayak tongsis ya jatohnya Tinggal tarik aja sesuaiin panjangnya Kayak kalian mau Jadi ya cocok banget buat yang suka live streaming nih Apalagi dikasih mini tripod juga Di gimbal ini ternyata terdapat 2 tombol Yang satu buat tombol on off atau mode Terus yang satu lagi ini buat tombol shutter Terus ada juga Tombol buat focus atau zoomnya Tapi pas dicobain sih emang agak tersendat ya Pas lagi nge-zoom Nah kalo mau nge-charge lubangnya ada disamping sini Dengan tipe micro USB Baterainya sendiri tahan sampe 6 jam dengan daya itu 800 mAh Dan ternyata bisa di-charge pake powerbank juga Kalo lagi kepepet Nah fitur lainnya yang menurut gue penting adalah One button portrait shooting Yaitu dimana kita bisa dengan mudah merubah si smartphone nya Mau merekam dengan posisi portrait ataupun landscape Lagi-lagi cocok banget nih Buat kalian yang suka bikin instastory dadakan pas lagi ngerekam ya Ada juga gesture fotografinya Jadi kita tinggal pake gesture kayak gini aja Dia udah otomatis motret ataupun ngerekam Nah kalo mau lebih lengkap lagi Cara penggunaannya bisa download aja aplikasinya Yaitu VU On Tentunya pake bluetooth 5.0 yang udah support Nambung ini juga gampang kok Tinggal aktifin aja bluetooth di smartphone kalian Dan bakal otomatis ke-scan sendiri Dan yang gue tau sih gimbal ini Compatible sama smartphone misalnya Oppo Find X Vivo X30 Pro iPhone SE 2 iPhone X iPhone 11 Samsung Note 9 Atau yang ukurannya lumayan gede Honor Note 10 juga udah bisa Bahkan ROG Phone 3 sih kayaknya masih bisa ya Soalnya beratnya itu kurang dari 250 gram Oke cara membukanya cukup gampang Tinggal kalian buka aja kayak biasa Karena di gimbal ini kuncinya cuma satu Yang posisinya itu ada di holder Jadi kalo mau pasang smartphone Jangan lupa buka kunci holdernya dulu Tinggal diputar aja kok Terus jangan lupa lepas casing HPnya Biar gak nambah beban sih gimbalnya Dan pastiin juga tulisan Vivo Tech nya ini ada di bagian atas ya Jangan di bagian bawah Dan yaudah tinggal di balancing aja Smartphone nya tinggal kalian geser ke kiri Ataupun ke kanan Ya pokoknya di balancing aja sampe stabil Tapi katanya sih kalo pas baru nyalain Itu gak boleh langsung ke posisi portrait Jadi harus kalian skip dulu Baru deh nanti ke posisi portrait pake tombolnya Nah sekarang gue mau coba nyalain Disini ada tombol on off yang ada huruf M nya Ini tombol mode juga soalnya Dan disini ada lampu indikatornya juga ternyata Biasanya kalo baru pertama beli Lo harus di charge dulu sih Biar penuh dulu baterenya Baru bisa lo pake Oke lanjut Tinggal teken dan tahan aja tombolnya Nanti dia bakal nyala Nah tombol yang diatas ini bisa dipake buat tombol shutter Jadi tinggal teken sekali aja buat ambil foto ataupun video Terus kalo tombolnya diteken dan ditahan Dia akan pindah ke mode video ataupun foto Kalo diteken 2 kali dia akan pindah Dari kamera depan ataupun ke kamera belakang Ataupun sebaliknya ya Tapi ini harus dikonekin ke aplikasinya VU On dulu Nah sekarang bahas soal lampu indikatornya nih Yang jelas ada beberapa tipe nyala lampu yang harus dipahamin Misalnya lampu hijau ke biru Itu tandanya menyala Terus kalo lampu merah ke mati Berarti gimbalnya ya mati Terus kalo lampunya warna biru Artinya dia normal ya nyalanya Kalo lagi koneksi bluetooth Dia tandanya warnanya hijau berkedip 2 kali Dan kalo baterenya udah mau habis Dia bakal nyala warna merah Terus dia berkedip-kedip lah pokoknya Oke untuk tombol modenya ini juga gak kalah penting Kalo kita teken sekali Dia akan ke mode roll follow Yang artinya dia akan mengikuti Pergerakan handle gimbalnya Nah kalo soal hasilnya ya Kalo menurut gue sih jelas ya Ini karena harganya juga terjangkau Jadi mereka cuma bisa ngasih single axis Jadi menurut gue ini sangat cocok buat Yang suka live streaming Ataupun tiktokan Ya pokoknya yang gak banyak gerak ya Gak banyak jalan ataupun lari Jadi maksudnya itu guncangan Ya guncangan itu bukan pas lagi jalan gitu Karena kalo menurut gue pas gue cobain Ya hasilnya emang masih Apa ya masih ada guncangan ya Pas kita jalan maupun lari Dan mungkin OIS atau ACE atau stabilizer di smartphone kalian itu bakal ngebantu kali ya Biar hasilnya itu lebih stabil Oh iya ada tambahan lagi nih Ketika gue menggunakan aplikasi kamera bawaan dari Realme XT HP gue Resolusinya bisa 4K Terus ada Full HD dengan 60 fps Tapi ketika gue menggunakan aplikasi dari VU One Itu maksimal cuma bisa 1080 dengan 30 fps Atau pilihan lainnya 720 dengan 30 fps Ada juga sih yang Full HD 120 fps Tapi itu buat slow motion Dan yaudah mungkin segini aja video kita Tentang pembahasan si Vimble One dari VU Tech ini Yang mau tanya langsung aja komen di kolom komentar Terus yang mau beli juga gue kasih linknya di kolom deskripsi ya Dan jangan lupa di like Terus di subscribe juga yang belum subscribe ya Dan yaudah sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih